Halo sahabat-sahabat, apa kabar? Oke, salam satu tani. Oke, sahabat-sahabat, minta maaf ya. Lama kita tidak buat video-video nih ya. Perkenaan tentang terlalu sibuk dengan urusan dunia. Oke, saya harap sahabat-sahabat di luar sana sehat, sentiasa sehat dalam keluarga yang tersayang. Semoga berbahagia selalu ya. Oke, hari ini kita buat persiapan untuk penanaman lada ya. Jadi lahan ini baru kita buat. Kita menggunakan cakar ya, cakar ayam. Untuk membersihkan kawasan. Oke, sudah 50% sudah bersih. Nah, jadi kita sudah buat pengemburan tanah baru selebihnya kita bakar dulu. Oke, jadi sahabat-sahabat boleh menggunakan cakar ayam macam ini ya. Ini cakar ayam buatan sendiri. Oke, ini sahabat kita, saudara Bob. Ya, saudara Bob yang buat. Ya, sangat mudah lah. Dia membersihkan pun ini. Ya. Ada tempat pegang. Ya. Oke, jadi sahabat-sahabat, disini kita coba memperkenalkan bahan ini untuk membersihkan kawasan dan begitu mudah. Oke. Oke. Kita simpan ini. Oke, sahabat. Untuk menghidupkan rado, kita kena pasang cok dulu ya. Tarik ini. Nah, tarik. Terima kasih telah menonton. 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 berjina-jina dengan bertani bolehlah menggunakan mesin Ogawa Rado Ogawa karena dia mempermudahkan cara kerja kita berbanding kita menggunakan cangkul bagi saya yang kurang berpengalaman dalam pertanian dan baru berjina-jina saya suruhkan anda yang seperti saya menggunakanlah mesin Rado agar gemburan tanah kita dapat hasilnya yang lebih baik agar tanahnya lebih gemur dan tenaga tidak terlalu sancara ya, oke sekian terima kasih saya harap sahabat-sahabat di luar sana sentiasa dalam lindungan Ogawa Assalamualaikum, terima kasih karena sudah menonton